assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi teman-teman nah di kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk menginstall openwrt di access point waffling AC600 ya teman-teman jadi kita akan coba untuk install openwrt baik kita download dulu openwrt nya teman-teman waffling AC600 openwrt ya kita langsung ke website openwrt nya teman-teman nah disini sudah sebenarnya sudah ada petunjuk ya namun jika masih ada yang belum mengerti lagi karena memang tidak lengkap sih disini petunjuknya bisa mengikuti video saya ini teman-teman baik kita download dulu ya untuk firmware openwrt nya jadi ini saya download yang versi 2102.1 ya oke sudah jadi disini ya teman-teman sudah ada ini kita rename dulu menjadi biar simpel ya namanya kita rename menjadi firmware.bin ya ya sudah ada bin nya ya teman-teman jadi terubah menjadi firmware.bin oke jika sudah kita putuskan dulu ya koneksi dari internet dan kemudian kita coba sambungkan access point waffling nya kita langsung ke PC ya teman-teman kita tunggu identify nah sekarang sudah terkoneksi status 10.1 ya teman-teman tetunya eh karena memang ini adalah default ya teman-teman jadi ini adalah IP default Oke kita akses dulu 192.10.1 ya oke kita login pakai password admin ya bisa ya teman-teman oke selanjutnya kita akan flash ke openwrt oke nah namun sebelumnya kita harus rubah dulu IP PC kita menjadi status ya teman-teman jadi seperti ini caranya kita rubah menjadi status 192.168.10.100 nah seperti itu disini tinggal klik seperti ini di default datuenya di kosongin aja teman-teman oke kita langsung oke kan saja ya ya biarkan seperti ini kemudian matikan saja power waffling nya ya access point nya yang terletak di poe nya teman-teman bisa juga langsung cabut oke disini sudah terputus ya selanjutnya kita siapkan software nya untuk menginstall openwrt nya teman-teman jadi saya sudah siapkan disini tftpd 64 ya nah ini kita copy firmware ini kita copy ke directory tftpd ini teman-teman jadi open file directory kita paste disini nah seperti ini ya sudah ada kemudian kita buka file tftpd nya nah seperti ini ini kemudian disini kita setting dulu ya setting ini binti tftp to this address ini kita centang kemudian disini kita pilih IP yang tadi kita buat teman-teman jadi 10.100 seperti ini ya kemudian di oke oke nah berhubung sudah diisi seperti itu ini pasti akan default lagi ya nah ini kita browse lagi ke tempatnya ya teman-teman teman-teman berarti ada di dokal c kemudian program file x86 kita cari di ttpd eh sorry di program file nah ini teman-teman ttpd 64 oke sudah ya kemudian ini kita pilih IP yang tadi kita buat ya 10.100 seperti itu teman-teman nah ini dalam posisi standby sekarang jadi ini menunggu deteksi mendeteksi LAN ya teman-teman baik disini kita perhatikan LAN nya dan caranya adalah tekan tombol reset yang ada di wap link nya tahan tekan dan tahan ya nah jangan dilepas kemudian nyalakan wap link nya atau access point nya teman-teman sambil ditahan terus sampai terdeteksi di PC kita nah sekarang sudah terdeteksi di PC otomatis ada proses yang berjalan di ttpd nya teman-teman kemudian tombol reset nya bisa dilepas jika sudah seperti ini nah kita tunggu sampai selesai nah ini sudah 100% ya teman-teman kemudian disini ada log viewer nya bisa kita lihat sudah complete firmware.bin nya selanjutnya ini kita exit karena sudah selesai dan ini kita kembalikan ya kita kembalikan ke obtain IP address otomatikali ya teman-teman oke seperti itu oke sambil kita tunggu wap link ini restart dan memang lama teman-teman kemungkinan ada sekitar 10 menitan sampai bisa nyala kembali ya jadi mohon maaf saya tidak ada kamera untuk menyorot wap link nya namun disini posisinya berkedip-kedip ya led yang di atas power yaitu led one nya ya teman-teman nah sekarang sudah mati sudah tidak berkedip lagi maksudnya namun lampu power masih nyala dan sepertinya ini sudah rebooting ya teman-teman baik kita tunggu disini memang kemungkinan besar akan berjalan 10 menit teman-teman dan identifying sampai nanti lampu WAN Wifi semua nyala ya teman-teman jadi kita tinggal tunggu dan otomatis nanti akan terdeteksi disini IP yaitu IP default dari OpenWRT dengan ekor 1.1 teman-teman nah baik sekarang sudah nyala ya 3 lampu lampu power lampu WAN dan lampu Wifi dan di PC juga sudah terdeteksi ya teman-teman oke kita cek dulu IP nya nah disini kelihatan default.way IP ya sudah menjadi OpenWRT ya teman-teman baik kita buktikan mengaksesnya ke browser ya 1.1 ya teman-teman 1.1 oke seperti ini nah ini sudah berhasil ke OpenWRT dan coba kita login ya teman-teman oke kita tunggu nah sekarang sudah terbuka WAP link disini terdeteksi semua ya teman-teman IP di IP address kemudian di wireless interfacenya kita lihat dulu disini belum ada ya belum ada namanya ini kita enable kemudian ini juga kita enable jadi disini ada dua Wifi 2.4 GHz dan 5 GHz nah baik yang 2.4 sudah ya yang 5 lagi kemudian disini kita cek apakah yang 2.6 disini sudah terdeteksi teman-teman OpenWRT nya nah baik kita akan coba lepas dulu yang LAN cable kemudian kita coba sambung melalui jaringan Wifi nya teman-teman oke sudah terhubung ya sudah terhubung baik coba kita langsung buka overview dan apakah semua sempurna nah seperti itu ya teman-teman jadi sudah berhasil menginstall OpenWRT di WAP link ini WAP link AC600 ini teman-teman oke saya rasa cukup sampai disini ya mudah-mudahan bermanfaat terima kasih banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Terima kasih.